Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lambe Horror Tentunya masih dengan saya disini Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul rumah bekas tempat pesugian monyet Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya Hari demi hari konflik itu terus memanas Kesabaran Pak Darman sudah habis Ia berniat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal pesugiannya Padahal Lasmini lah yang berjasa menolongnya selama ini Seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya Menyembah raja dari segala kera Mulutnya komat kamit membaca mantra Setengah badannya dalam keadaan telanjang Dan hanya memakai celana kolor pendek berwarna coklat Angin datang menyebabkan tire dan cendela Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja Kian lama tubuh monyet itu menjadi besar Sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya Ototnya menyembul seiring dengan suara geraman Hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya Dan menyeringi penuh kebuasan Dari kepalanya juga terlihat ada kedua tanduk Yang mirip sekali dengan tanduk banteng Matanya mulai melotot berwarna merah menyala Serta ekornya menjadi sangat panjang Sesekali siluman itu menghibas-ngibaskan ekornya Hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman Terempas di lantai Lalu monyet siluman itu berubah menjadi kepulan asap hitam Dan melayang menuju keluar rumah Rasakan kau lasmini Itu karena kau telah berani mengancamku Herdik Pak Darman dalam hati Dengan nada kepuasan Terdengar suara wanita tertawa di ruang tamu milik Pak Darman Rupanya Istrinya sedang menonton acara TV favoritnya Tiba-tiba lampu berkedip Kemudian menyala kembali Dan pecah dengan sendirinya Begitupun TV yang ada di depannya Mati begitu saja Tengkuk leher belakang Bu Darman menjadi panas Seperti ada yang meniup Segelebat bayangan hitam melintas di depannya Ia tertegun Matanya terbelalang Apalagi yang mau dilakukan suamiku Ucapnya dalam hati Ia lalu segera berlari mengambiri suaminya Dilihatnya Sang suami sedang menikmati seputung rokok Di atas tempat tidurnya Ibu Mari sini Serupa Darman yang melihat istrinya datang terkopo-kopo Namun seperti biasa Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemari Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu Terkait dengan pembalasan lasmini Bu Darman terduduk di sebelah suaminya Pak Apa Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya Isarat Bahwa apa yang akan diucapkan istrinya Adalah benar adanya Pak Tapi mbak lasmini yang sudah menolong kita Kembali ia mengingatkan pada Darman Akan jasa lasmini Ah tidak peduli Masa bodoh Lagian Dia sudah dengan seenaknya mengancamku Sekarang rasakan akibatnya Sahutnya Bu Darman menjadi diam Ia tak bisa melawan suaminya Karena jika ia terus berontak Bisa-bisa dialah Yang akan dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri Sedangkan ia juga sudah menikmati harta Dari hasil pesugian itu Perlahan tapi pasti Kepulan nasabita masuk ke dalam badan lasmini Yang kala itu sedang tertidur pulas Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman Monyet biaraan lasmini juga keluar kandang Dengan sendirinya Seperti ada tarikan energi yang sangat kuat Dan mendorongnya untuk keluar Dari kurungan berbentuk besi itu Namun Bukannya malah menolong lasmini Kedua monyet biaraannya Malah mulai mencakar Dan mencabik tubuh serta wajahnya Lasmini dituntun keluar dari dalam kamarnya Ia menjatuhkan dirinya sendiri Dari balkon lantai ketiga rumahnya Lalu bangkit lagi Kemudian menjatuhkan dirinya lagi Hingga akhirnya Monyet siluman itu keluar dari tubuh lasmini Saat itu juga Darah segar mengalir dari kepalanya Membanjiri seluruh lantai Kobaran api menyambut jasad lasmini Bersamaan seluruh rumah Ikutangus terbakar Beserta harta bendanya Semua pembantunya beremburan keluar Tolong Tolong Teriakannya terdengar sampai ke telinga warga Sesegera mungkin seluruh warga mencoba memadamkan kobaran api Yang sudah mulai membesar Beberapa diantaranya membawa ember dan timba Yang berisi air Lalu disiramkan ke arah kobaran api Dan yang lainnya hanya menonton Menyaksikan kejadian mengejutkan itu Loh Neng Dimana mbak lasmini Judakan kalian Tanya pak RT Kami tidak tahu pak RT Kami panik Dan langsung menyelamatkan diri masing-masing Seru salah seorang pembantu muda Yang bekerja pada lasmini Dengan terbata-bata Waduh Semoga saja lasmini sudah keluar dari kebakaran itu Karena kalau belum Sudah terlambat pula bagi kita Untuk menyelamatkannya Kita tak mungkin Membahayakan diri kita melewati kobaran api sebesar itu Jelas pak RT Pada sebagian warganya Semua menganggukan kepala Tanda setuju Akan ucapan pemimpin desanya itu Dirasa sia-sia Para warga mulai kelelahan Menyeram air ember demi ember Ke arah kobaran api itu Mereka terlihat letih Lalu pasrahkan keadaan rumah megah itu Beserta isinya Yang tak bisa diselamatkan Tanpa disadari Beberapa warga mulai meninggalkan tempat kejadian Dan pulang ke rumah masing-masing Tanpa memperdulikan nasib jasad lasmini Yang masih terkurung di sana Dan mungkin sudah angus Dan menjadi abu Kasian Lasmini yang malang Merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya Sepeninggalan Lasmini Ia kini menjadi seorang kaya raya Dan tak ada tandingannya Kian hari harta aram itu semakin bertumpuk Dan membuatnya harus membuat berangkas baru Untuk menyimpan kekayaannya Namun begitulah Semuanya tidak didapatkan secara gratis Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugiannya Kedua anaknya Ina Joko Dan kini orang yang paling berjasa Lasmini Juga ikut dijadikan korban olehnya Dikarenakannya konflik persaingan antar pedagang Yang membuatnya murka Memang Keduanya sama-sama mendapatkan kekayaan Dengan cara yang tak lasin Tapi Kini si Darman yang serahkan dan rakus itu Sudah tak perlu bimbang lagi Karena saingan terberatnya telah dilumpukannya Entah bagaimana nasib jasad Lasmini Tidak ada seorang pun yang tahu Tanpa disangka Bu Darman turun dari tangga Dan membawa beberapa koper Sedang asik menyeruput secangkir kopi Dan bermain HP Pak Darman tertegun melihat istrinya Yang turun sambil terisak tangis Bu Mau kemana? Tanya ia pada istrinya Istrinya tak langsung menjawab Ia masih terisak oleh tangisannya Hingga akhirnya Pak Darman membentaknya Bu Punya mulut tidak? Ditanya kok diam saja? Celetuknya Maaf pak Aku ingin pulang kampung saja Aku ingin hidup tenang Sahut istrinya Maksudmu? Tanya pada Darman kembali Apa bapak masih tak mengerti dengan perkataanku pak? Sudah banyak yang bapak jadikan tumbal Termasuk anak-anak kita Anak kandung kita pak Aku tak mau hidup seperti ini terus Bisa-bisa aku juga akan bapak jadikan tumbal Jawab Bu Darman yang kini isak tangis pelunya Semakin menjadi Melihat penjelasan istrinya Membuat Pak Darman naik pitam Dan langsung menampar pipi istrinya Dengan sangat keras Sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya Terdengar suara ketokan pintu Assalamualaikum Pagi buta rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang Di balik keranjang kamar Nampak Pak Darman sedang mengusap-usap matanya Yang masih dalam keadaan kantuk Ia menoleh ke samping Pikirannya teringat akan si istri Yang selalu bangun setiap pagi Untuk menyiapkan sarapan Namun apa dikata Sang istri kini telah pergi meninggalkannya Dengan malasnya Pak Darman melangkah Dan membukakan pintu rumahnya Waalaikumsalam Soboto Tanyanya dengan mengenjitkan dahi Ngapun ten pak Saya Wawan Mau melamar pekerjaan disini Apakah lawangan ini masih berlaku Balas si Wawan Sambil menyodorkan sebuah kertas Yang ternyata berisi sebuah iklan Lawangan di tempat Pak Darman Pak Darman lalu membacanya Dan segera ia menyuruh tamunya itu Masuk ke dalam rumah Wawan pun terpana akan Pemandangan rumah Pak Darman Yang luas Dan indah itu Setelah mempertimbangkannya Dan mengamati penampilan si Wawan Dari atas sampai bawah Pak Darman lalu menerimanya Bekerja disana Untuk merawat dua kera peliharaannya itu Pulanglah Mulai besok pagi Kamu sudah bisa bekerja disini Tapi ingat Ada pantangan Yang harus kamu patuhi Ucap Pak Darman Apa Pak? Balas si Wawan dengan mimik muka Sedikit heran Jangan pernah sesekali Kamu memukul kera-kera saya Atau kamu akan menerima akibatnya Mengerti? Tutur Pak Darman Dengan nada cukup tegas Baik Pak Saya mengerti Terima kasih Pak Kalau begitu Saya pulang dulu Assalamualaikum Balas Wawan Sambil pergi berlalu Keluar rumah Tak terasa Sudah satu bulan lamanya Wawan bekerja Di rumah megah itu Ia berangan tinggi Ingin memiliki rumah Seperti itu Dengan ketekunan Dan kegigian Kerja kerasnya Yang bahkan Ia tak tahu Bahwa gaji Yang dirapatkannya Adalah haram Apalagi Untuk menghidupi istrinya Dan berjaga-jaga Untuk kelahiran Bayinya Kelak Tak lama Terdengar Suara ricu Monya Di dalam ruangan Seperti Sedang bertengkar Sesegera mungkin Wawan melihat Apa yang tengah terjadi Dengan monyet Peliharaan Majikannya itu Kedua monyet itu Rupanya saling mencakar Ketika Wawan ingin Memisahkan Kedua hewan itu Salah satu Hewan itu Tak sengaja Telah mencakar Lengannya Aw Monyet Sialan Dengan Gramnya Ia memukul Monyet itu Dengan sapu Sekaligus Melupakan Perjanjian Yang telah Dibuat oleh Majikannya Akhirnya Malapetaka pun Terjadi Kedua monyet Siluman itu Mencuat dari Kandang Dan mencabi Gabis tubuh Lelaki malang itu Hingga Wajahnya Tak dapat Dikenali Pupu sudah Harapan wawan Untuk mewujudkan Impian Dan membagiakan Istrinya Bahkan Hingga Ajal Menjemput Tidak ada Seorang Yang menemaninya Hanya Bayangan Wajah calon Buah hatinya Yang belum Dilahirkan Hingga Titian air mata Penyesalan Mengalir Di pipinya Kemudian Matanya Tertutup Untuk Selamanya Dari Sebalik Pintu kamar Berdiri Seorang Lelaki Tegap Dengan Kumis Tebal Tengah Tersenyum Menyeringai Sudah Kuduga Itu Akibatnya Jika Kamu Melanggarnya Ucap Padarman Dengan Gelak Tawa Kepuasan Entah Bagaimana Nasib Istri Siwawan Yang Tengah Hamil Tua itu Ia Tak Mengetahui Jika Sang Suami Tercinta Tulang Punggung Keluarganya Itu Telah Tiada Untuk Selama Lamanya Sejak Kejadian Itu Banyak Sekali Orang Yang Ingin Melamar Pekerjaan Pekerjaan Iming Iming Gaji Besar Namun Sama Halnya Mereka Juga Tewas Mengenaskan Dan Bernasib Sama Seperti Wawan Kian Hari Warga Sudah Mulai Curiga Dengan Keadaan Jenggal Yang Terjadi Di Rumah Pak Darman Ratusan Bahkan Puluhan Orang Sudah Menjadi Tumbal Pesukihannya Beberapa Orang Telah Menggosipkannya Bahwa Harta Yang Selama Ini Ia Hasilkan Ialah Harta Goib Dari Pesukian Monyet Tak Banyak Dari Mereka Yang Selalu Mendengar Suara Monyet Yang Tengah Bergadu Di Dalam Rumah Itu Ditambah Lagi Banyak Pegawai Yang Mati Mengenaskan Setelah Tak Lama Menjadi Penjaga Monyet Peliharaannya Terdengar Deru Mesin Mobil Yang Dibunyikan Lalu Seseorang Berbadan Tegap Besar Turun Dari Mobil Mengampiri Warga Yang Tengah Bergosip Apa Kalian Sedang Membicarakan Hal Buruk Tentangku Tanya Seseorang Itu Yang Tak Lain Ialah Pak Darman Warga Hanya Diam Tertunduk Sementara Lainnya Sesegera Mungkin Membubarkan Diri Karena Takut Akan Dijadikan Tumbal Awas Kalian Semua Herdiknya Sambil Berlalu Pergi Ke Arah Mobilnya Sepanjang Perjalanan Hati Pak Darman Menjadi Gelisah Sial Mereka Telah Mengetahui Semuanya Bagaimana Ini Apa Yang Harus Aku Lakukan Ia Berkata Sendiri Sepanjang Perjalanannya Hingga Pada Malam Itu Karena Pikiran Yang Sedang Kacau Pak Darman Lupa Menyiapkan Tumbal Untuk Tuhannya Dan Tiba-tiba Hal Yang Tak Terduga Pun Terjadi Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Cerita Kelanjutannya Di Part Berikutnya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh